Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berkomentar banyak Menikapi adanya laporan dari masyarakat sipil peduli demokrasi kebawaslu Masyarakat sipil peduli demokrasi sebelumnya melapor kebawaslu Soal dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kota Malang, Jawa Timur Laporan tersebut sebagai buntut dari munculnya tabloid bergambar Dan berisi kisah sukses Anies Baswedan Menikapi hal tersebut Anies Baswedan justru menanyakan balik Kepada wartawan memastikan soal laporan tersebut Anies Baswedan mengaku dirinya saat ini sedang fokus mengurus Jakarta di ujung masa jabatannya Sebagai informasi tabloid bertajuk kenapa harus Anies ini diterbitkan oleh KBA Newspaper Tabloid edisi 2 28 Februari 2022 ini berjumlah 12 halamat Beberapa judul artikel yang ada di tabloid ini antara lain antara ARB dan AWB Anies sajalah tuah mantra kolaborasi Karena hasil tak hianati proses, diretan penghargaan dirak Pemprov DKI Hingga kesederhanaan bukan buatan Kemudian ada juga infografis dengan judul rekor penghargaan untuk DKI Jakarta Adapun infografis ini hanya berisi diretan penghargaan yang berhasil diraih Pemprov DKI Selama dipimpin Gubernur Anies Baswedan Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan memang terus digadang-gadang Bakal jadi kandidat kuat Capres 2024 Adapun Partai Demokrat Nasdem dan PKS pun disebut-sebut siap berkoalisi untuk meminang Anies Baswedan Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah menyatakan diri siap jadi Capres 2024 Bila ada partai yang mengusungnya Sebelumnya diberitakan Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Anies Kebawaslu pada Senin 26 September 2022 Koordinator Nasional Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi Micho Ghea Menyoroti lokasi penyebaran tabloid yang diduga bentuk kampanye terselubung tersebut Tabloid tersebut disebar di masjid-masjid di kota Malang Atas hal ini Micho berharap bahwa Sulu RI dapat segera memproses pelaporan pihaknya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam perbawah selu tujuh tahun 2018 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Terima kasih telah menonton!